Sebagian pihak itu yang menyikapi perkara sunnah itu seperti perkara wajib Jadi kalau ada orang meninggalkan sunnah itu dianggap telah meninggalkan perkara wajib Jadi masalah itu Jadi kayak-kaya enggak ada sunnah dan wajib dalam agama Islam Seakan-akan semua perkara itu wajib Seakan-akan perkara dalam agama itu semuanya masalah usuluddin, pokok agama Makanya jadi ruwet seperti ini Sehingga ketika misalkan ya kita ada orang dilihat Ternyata kok enggak ini, kok enggak melaksanakan sunnah Kemudian dicelang, kemudian dianggap bermasalah gitu kan Padahal itu cuma meninggal perkara sunnah Bukan yang perkara wajib Yang nabi sendiri tidak mempermasalahkan sahabat ini Karena konteknya kan kita melihat orang ya Melihat orang Itu saja yang jelas-jelas sunnah saja Bagaimana para ulama itu disini sampai memberikan faedah Bolehnya meninggalkan perkara yang totahu'at Yang sunnah Sekarang itu ada orang misalkan masyarakat Orang sudah ngaji, enggak cingkrang saja bermasalah Gitu Enggak cingkrang saja bermasalah Sudah difurnis ketika ada orang ngaji Enggak cingkrang itu sudah difurnis Pifurnis Amin ahlin nar Celana muak cingkrang Amin ahlin nar Masuk neraka Ini Padahal masalah cingkrang itu masih diperdebatkan hukumnya Beda dengan sholat sunnah rawatib Yang jelas-jelas ulama sepakat itu sunnah Itu saja boleh ditinggal Apalagi cuma masalah Celana Cingkrang Yang ulama masih beda pendapat Sangat-sangat Masuk khilafiyah yang muqtabaroh Yang memang diakui oleh para ulama Akan perdebatan Atau perbedaan pendapat di dalamnya Beliau mengatakan Sahabat Jabir bin Abdillah Anarujulan Sa'ala Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Fakal Jadi ada seorang Laki-laki Yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Dimana laki-laki ini Bertanya Dengan pertanyaan Sebagai berikut Jadi ada seorang Laki-laki Yang bertanya Kepada Nabi sallallahu alaihi wa sallam Pertanyaannya begini Apa pendapat Anda Wahai Rasulullah Jika aku sholat Atau menunaikan sholat Fardhu yang lima Kemudian aku Puasa Ramadan Kemudian aku Menghalalkan Yang Allah Halalkan Dalam arti Disini Maksudnya Melakukan perkara Yang aku Yakini halal Jadi melakukan Sesuatu yang Dihalalkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan aku Mengharamkan Apa yang Allah haramkan Dalam arti Disini Aku Kata laki-laki itu Menjauhkan diri Dari perkara Atau berbagai perkara Yang haram Dan aku Tidak melebihi Daripada itu Artinya Ya cuma itu Tidak ada yang Lebih Apakah aku Bisa-bisa Masuk surga Dengan hal itu Kalau na'am Maka dijawab Oleh Rasulullah Salam Iya Kamu bisa Masuk surga Dengan sekedar itu Sekedar Kamu Sholat Fardhu Yang lima Kemudian Kamu Puasa Ramadan Melakukan Hal-hal yang Halal Dan Meninggalkan Seluruh perkara Yang haram Itu Sudah menjadi Satu tiket Untuk masuk Surga Allah subhanahu Wa ta'ala Jamaah yang memuliakan Di sini Hadis tadi Tidak disebutkan Beberapa Rukun Islam Seperti misalkan Tidak disebutkan Zakat Dan Haji Karena Kata para ulama Kemungkinan Waktu itu Belum Disyariatkan Zakat dan Haji Ketika Sahabat Ini bertanya Kepada Rasulullah Jadi baru Sholat Fardhu Kemudian Puasa Ramadan Kemudian Yang lain Seperti Apa Seperti Zakat dan Haji Belum Belum ada Waktu itu Belum disyariatkan Jadi Sudah melaksanakan Rukun Iman Rukun Islam Kemudian Orang tadi Sudah Beriman Dengan Rukun Iman Ya Dan Ditambah Menghalalkan Apa yang Allah Halalkan Mengharamkan Apa yang Allah Haramkan Dengan Penjelasan Yang sudah Tersebutkan tadi Sudah 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 Sebagai Tiket Untuk Masuk Surga Allah Subhanallah Artinya Bahwa Standar minimal Seorang Muslim Masuk Surga Itu Adalah Melaksanakan Kewajiban Dan Meninggalkan Perkara-kara Itu Standar minimal Seorang Masuk Surga Yang dimaksud Masuk Surga Disini Adalah Min Gairi Iqabin Tanpa Adanya Siksaan Jadi Masuk Surga Langsung Jadi Hadis Ini Menunjukkan Bara Kita Semuanya Bahwa Masuk Surga Itu Sangat Mudah Sekali Karena Standar Minimal Pertama Adalah Melaksanakan Kewajiban Kewajiban Salat Fardu Puasa Ramadan Setelah Syahadat Syahadat Jelas Salat Fardu Puasa Ramadan Zakat Naik Haji Bagi Yang Mampu Puasa Ramadan Zakat Dan Naik Haji Bagi Yang Mampu Kalau Mampu Tidak Masalah Tidak Melaksanakan Itu Saja Melaksanakan Kewajiban Kemudian Lakukanlah Apa Yang Memang Dialalkan Status Halal Diperbolehkan Dan Tinggalkan Hal-hal Yang Jelas Jelas Haram Sudah Itu Sudah Memenuhi Standar Masuk Surga Tanpa Ekob Disit Min Ghoi Tanpa Adanya Siksaan Sama Sekali Tanpa Adanya Siksaan Sama Sekali Langsung Masuk Surga Tidak Mampir Meraka Kendati Orang 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 Itu Tidak Melengkapi Amal Solehnya Dengan Melaksanakan Berbagai Perkara Yang Statusnya Sunnah Ataupun Mustahab Solat Farduto Tidak Pernah Solat Sunnah Puasa Ramadan Tidak Pernah Puasa Sunnah Itu Pokoknya Halal Yang Sunnah Itu Tidak Dilaksanakan Cuma Itu Tidak Cuma Itu Saja Tidak Melaksanakan Perkeperan Yang Disunnah Itu Sudah Bisa Standar Masuk Surga Allah Subhanahu Wata Allah Makanya Disini Diantara Faidah Dari Hadith Ini Sebutkan Dalam Hadith Ini Ada Satu Pelajaran Bikitar Faidah Bolehnya Meninggalkan Perkara Perkara Yang Sifatnya Totowo Ataupun Sunnah Tidak Wajib Kita Ingin Menjelaskan Dan Menyampaikan Bahwa Dengan Redaksi Hadith Ini Menunjukkan Sesimpel Itu Masuk Surga Itu Tidak Sesulit Dan Serumit Yang Kadang-kadang Malah Disampaikan Oleh Sebagian Jurudakwa Jadi Seakan-akan Masuk Surga Itu Begitu Sulit Sekali Begitu Rumit Sekali Kalau Cara Dakwah Kita Seperti Ini Itu Akan Menyebabkan Masyarakat Awam Akan Semakin Putus Asal Jadi Seakan-akan Masuk Surga Tidak Bisa Padahal Nabi Sendiri Ketika Ditanya Seperti Ini Langsung Menjawab Ma'am Bia Temakan Masuk Surga Cuma Sekedar Itu Kamu Sholat Yang Fardu Fardu Dilakukan Yang Haram Jangan Dilakukan Yang Fardu Saja Enggak Perlu Yang Sunnah Sunnah Totoro Ya Misalkan Surat Tahajud Salam Baca Quran Sudhakoh Atau Mungkin Yang Lainya Dikir Dikir Adgar Atau Mirit Mirit Tertentu Ya Banyak Berdikir Ura'ul Masuk Surga Itu Bukan Sarat Masuk Surga Makanya Jaman Yang Memilih Kita Berusaha Untuk Menampilkan Islam Itu Dengan Apa Yang Dibawa Nabi Kita Muhammad Sallam Khusus Ketika Pulau Panjir Dengan Da'wah Kepada Masyarakat Awam Masyarakat Awam Yang Notabene Mereka Itu Sangat Jauh Sangat Terbatas Keilmu Nya Dan Masih Banyak Saudara Kita Yang Masih Belum Mendapatkan Taufik Untuk Melaksanakan Wajiban Jadi Kita Dakwah Kepada Masyarakat Yang Solat Fardu Saja Belum Solat Fardu Saja Belum Kalau Seperti Ini Bagaimana Disimpelkan Seperti Ini Jangan Kemudian Malah Ditambah Ya Wah Pokok Solat Solat Sunah Nya Rawatib Sehari Semalam 12 12 Surkaat Itu Baru Solat Rawatib Belum Solat Tuhak Belum Solat Tahajud Belum Solat Mitir Belum Solat Ini Belum Solat Ini Padahal Mereka Ini Solat Fardu Saja Belum Bagaimana 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 Caranya Maka Fokuskan Untuk Memberikan Penjelasan Yang Sesimpel Mungkin Dan Kita Beli Mereka Peluang Ajakan Motivasi Difokuskan Kepada Perkara Yang Fardu Karena Seorang Ketika Meninggalkan Perkara Fardu Mendapatkan Ikob Mendapatkan Siksaan Dari Allah Tapi Kalau Meninggalkan Perkara Sunnah Tidak Mendapatkan Dosa Tidak Mendapatkan Hukuman Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Kalaupun Nanti Masalah Sholat Sunnah Ataupun Perkara Perkara Sunnah Bertahap Artinya Seandainya Kemudian Masyarakat Awam Ini Sudah Dapat Taufik Untuk Mau Sholat Fardu Yang Penting Ini Dulu Sholat Fardu Kalau Promot Puasa Itu Penting Itu Kemudian Nanti Setelah Berjalan Masa Masyarakat Kemudian Nambah Dengan Dimudahkan Untuk Menunaikan Hal-hal Yang Sunnah Ini Keutamaan Bagi Mereka Tapi Seandainya Sampai Wafat Mereka Pun Ternyata Belum Melaksanakan Perkara-perkara Yang Sunnah Itu Mereka Sudah Selamat Insya Allah Karena Dengan Itu Sudah Cukup Bagi Mereka Untuk Mendapatkan Tiket Masuk Surga Min Ghoiri Ikhok Tanpa Adanya Kesiksaan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Semudah Itu Background Seseorang Ataupun Kondisi Sikon Seseorang Itu Akan Mempengaruhi Kulau Panjengan Bersikap Dengan Mereka Jadi Menyikapi Santri Menyikapi Nawab Misalipun Penuntut Ilmu Menyikapi Para Dahi Tentu Berbeda Dengan Menyikapi Masyarakat Awam Jadi Sudahlah Yang penting Jangan Maksiat Ditarik Dulu Untuk Tidak Maksiat Yang Jelas Jelas Haram Dan Disepakati Keharamannya Misalnya Berzina Minum Khamer Membunuh Berjudi Dan Jelas Ini Ditarik Ditarik Setelah Itu Kemudian Diajak Untuk Menunaikan Perkara Yang Sifatnya Fardu Dulu Setelah Fardu Baru Yang lain Nanti Gampang Itu Gampang Makanya Disini Ada Itu Penjelasan Tadi Bolehnya Meninggalkan Perkara Toto Karena Saya melihat Begini Ada Sebagian Pihak Itu Yang Menyikapi Perkara Sunnah Itu Seperti Perkara Wajib Jadi Kalau Ada Orang Meninggalkan Sunnah Itu Dianggap Telah Meninggalkan Perkara Wajib Jadi Masalah Jadi Kayak-kayak Gak ada Sunnah Dan Wajib Dalam Agama Islam Seakan-akan Semua Perkara Itu Wajib Seakan-akan Perkara Dalam Agama Itu Semuanya Masalah Usuluddin Pokok Agama Makanya Jadi Rupet Seperti Ini Sehingga Ketika Misalkan Ada Orang Dilihat Ternyata Kok Enggak Melaksanakan Sunnah Kemudian Dicelah Kemudian Dianggap Bermasalah Padahal Itu Cuma Meninggal Perkara Sunnah Bukan Meninggal Perkara Wajib Yang Nabi Sendiri Tidak Mempermasalahkan Sahabat Ini Karena Konteknya Kita Melihat Orang Melihat Orang Itu Saya Jelas Jelas Sunnah Bagaimana Para Ulama Itu Disini Sampai Memberikan Faedah Bolehnya Meninggalkan Perkara Yang Toto Yang Sunnah Sekarang Itu Ada Orang Misalkan Masyarakat Orang Sudah Ngaji Enggak Cingkrang Saja Bermasalah Gitu Enggak Cingkrang Saja Bermasalah Sudah Divornis Ketika Ada Orang Ngaji Enggak Cingkrang Sudah Divornis Divornis Bermin Ahlin Selanam Cingkrang Min Ahlin Nar Masuk Neraka Ini Padahal Masalah Cingkrang Masih Diperdebatkan Hukumnya Beda Dengan Solat Sunnah Rawatib Yang jelas-jelas Ulama Sepakat Itu Sunnah Itu Saja Boleh Ditinggal Apalagi Masalah Cingkrang Yang Ulama Masih Beda Pendapat Sangat Sangat Masuk Hilafiah Yang Muqtabaroh Yang Diakui Para Ulama Akan Perdebatan Atau Perbedaan Pendapat Di Dalamnya Eh Paham Jadi Seperti Itu Bahkan Nyunpang Amunten Saya Sendiri Itu Kadang Sengaja Meninggalkan Perkara Sunnah Sengaja Misalkan Kadang-kadang Saya Enggak Solat Sunnah Kadang Bukan Terus-terus Ya Karena Saya Itu Dai Beda Dai Dengan Masyarakat Umum Saya Itu Kalau Masyarakat Umum Rata-rata Kita Jumatan Saya Jumatan Di Masjid Jumatan Di Masjid Raya Saya Perhatikan Mayoritas Yang Jumatan Di Situ Kalau Setelah-Selah Jumatan Pulang Tidak Solat Sunnah Di Masjid Dan Insya Allah Tidak Solat Sunnah Ada Karyawan Pabrik Penjaga Toko Mungkin Buruh Di Pasar Pedagang Pasar Jumatan Selesai Mereka Pergi Sudah Tidak Masalah Mungkin Baru Sampai Disitu Tapi Mereka Yang Wajib Sudah Dilakukan Cuma Untuk Orang Tertentu Seperti Misalnya Kita Saya Orang Daib Itu Beda Konteknya Beda Tapi Saya Kadang Memang Sengaja Meninggalkan Perkara Sunnah Untuk Apa Untuk Memberikan Sebuah Ilmu Secara Tidak Langsung Bahwa Ini Bukan Wajib Loh Dan Menyikapi Orang Meninggalkan Sesuatu Yang Sunnah Itu Jangan Disikapi Berlebihan Bahkan Dianggap Telah Bermasalah Orang Yang Meninggalkan Beras Sunnah Jadi Jangan Misalkan Nanti Jangan Wah Kok Kadang-kadang Saya Meninggalkan Tidak